Kapal MV Ocean Carrier ini masih dijaga petugas TNI Angkatan Laut dan Petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau KPLP dari kantor pelabuhan Laut Batam. Kapal asal China ini kandas setelah menghindari tabrakan dengan kapal tunda yang menggandeng tongkang yang sedang berlayar dari Batam menuju Singapura. Kapal yang dinahkodai Huangha ini berlayar dari Iran tujuan China dan membawa muatan pasir besi. Selain pasir besi, kapal dengan 22 ABK ini juga diduga membawa uranium. Agar tidak mengganggu jalur pelayaran internasional yang padat, pihak TNI Angkatan Laut dan pihak KPLP telah menyiagakan kapal patroli. Menurut Rudy Wijanarko, Kepala KPL Pos Pulau Sambu, hingga saat ini pihak terkait seperti Polisi, Bea dan Cukai Batam, serta TNI Angkatan Laut masih menyelidiki penyebab kandasnya kapal MV Ocean Carrier ini. Selain itu, dugaan adanya uranium dalam muatan kapal ini juga masih dalam tingkat pemeriksaan oleh instansi terkait. Sementara dari hasil pemeriksaan fisik kapal, diketahui belum terjadi kebocoran akibat kandasnya kapal berbobot ribuan ton ini. Namun, untuk menarik kapal dari lokasi kejadian masih belum bisa dilakukan, mengingat stabilitas kapal masih dalam pengecekan. Jam 3.41 waktu Indonesia Barat, kapal berangkat dari Iran menuju Cina. Pak, sudah berapa lama di sini, Pak? Terjadi pada tanggal 3. Seperti apa, Pak, kronologisnya? Kronologisnya, jadi pada saat jam jaganya second meet, mualim 2, itu pada saat melintas di selat Singapura ini ada iringan takbut dengan tongkang. Mualim 2, mualim jaga menghindar ke kanan. Pada saat dia mau ke kiri, sudah ada dua kapal. Jadi tidak sempat untuk merubah haluan ke kiri. Muatan kapal sendiri? Muatan kapal, pasir besi. Belum diketahui kapan kapal MV Ocean Carrier ini akan ditarik dari lokasi kandasnya. Saat ini, pihak kantor pelabuhan laut masih menunggu pihak owner kapal MV Ocean Carrier terkait masalah evakuasi. Nur Eka Devi, Muhammad Zani, Kilas 7, menginformasikan. Terima kasih telah menonton!